Terus ada nyala-nyala lagi Yoi Bisa di ajak dugem men Iya jelas Kembali lagi di Bang Bang Tut Yoi Kita semangat tur Semangat-mangat gue Semangat Ini kan memang merah loh Menyebut kemerdekaan Jadi kita syutingnya emang tanggal 17 Agustus Yes Iya kebetulan hari ini Barang karung tadi Kita dapat hadiah Fladin Kok bisa? Lu baru karung dimana Bang? Oke jadi hari ini Saya dan Fatur Akan membahas I.O. terbaru Gak ilang terbaru juga sih Bang Gak terbaru juga sih ya Udah beredar ya Udah beredar Namanya Fladin Jet Betul namanya Fladin Jet Dan Ada sebuah kejutan baru Bang dari Fladin Apa tuh? Jadi kemarin nonton kita Minta buat Review dong Terus dia juga Ngomong katanya dia punya koil baru Bang Oke Yang harus kita coba cek Namanya GENTU katanya Iya koilnya GENTU Jadi Fladin Jet Itu mengeluarkan edisi terbaru Bench baru lah mungkin ya Betul Diberi nama Ada stiker di kemasannya Di kemasan koil Betul Namanya GENTU Tapi agak transparan Jadi agak susah juga bahasanya Iya Seperti ini Oke Jadi ada stiker disininya Itu GENTU Nah GENTU ini Ada dua versi 0,3 Ohm Betul Sama 0,6 Ohm Dan katanya bakal datang yang 1 Ohm Atau 1 Ohm gitu Nah Mereka nyiapin buat Saltniknya juga Mau Untuk Saltnik akan tersedia nanti Nanti ya Segera ya Segera Masih di riset lah Betul Kenapa kita fokus dengan Fladin Jet ini Karena memang flavornya ajib Nah teman-teman Seperti apa Fladin Jet Kita akan unboxing Baik teman-teman Ini dia Fladin Jet Boxnya Seperti ini Dan Di pinggir box Sudah tertulis Apa yang ada di dalam box Pertama adalah device nya Lalu kemudian Ada 0,6 Ohm Mesh Coil Sudah terpasang Lalu ada 0,3 Dan Charging tipe C Dan Berikut User Manual Ini Kebetulan Warna edisi terbaru Dan pastikan Teman-teman Ada Stiker GENTU Artinya Coilnya Adalah Coil terbaru Dari Fladin Jet Perbaikan Dari Fladin Jet Sebelumnya Nah sekarang Kita Langsung Buka Wah Ini dia Fladin Jet Dispice nya Nah Ini dia Warna Ijo Ini adalah varian terbaru Jadi teman-teman Jadi teman-teman Kalau mendapatkan Warna Ini Berarti Warna Yang terbaru Lalu Kemudian Apa aja Di dalam box nya QC Label Lalu Kemudian Ada Coil Buku Manual Dan Ini Yang disebut Dengan Penyumbat Airflow Bentuknya Karet Nanti akan Saya jelaskan Nah ini Yang tadi saya sebut Dengan Penutup Airflow Ini Kalau dibuka Sedikit agak Plong Jadi kita harus tutup Dengan Karet Yang disediakan Oleh Pladin Di Kemasan Nah ini Kita tempelkan Disini Kita bisa atur Mau 2 Atau 3 Tinggal Kita Potong Ini Nanti akan Sedikit Lebih Tight Saya Suka Ini Terpasang Dua-duanya Sehingga Lebih Lebih Tight Namun Kembali Ke selera Masing-masing Mau ditutup 3 Atau Dua-duanya Karena Meskipun ditutup 3 Masih ada lubang kecil Kelihatan ya Di Tengah-tengah Karet ini Seperti itu Ini tampilan LED nya Dan Kalau di V-ring Itu nanti akan Menyala disini Nah Akan Nyalakan Warna merah Seperti itu Kemudian Kita Coba Buka Dan Ini Coil yang Sudah terpasang Oke Nah Saya akan coba Berikutnya Seperti biasa Pada saat Kita masukkan Cartridge Itu akan Terdeteksi otomatis Kita Disini bisa mengatur Watt Ini Lock Unlock Gitu ya Minus V-ring Dengan Menekan Tombol Plus Tahan Lalu kita Pencet V-ring Itu akan berubah Otomatis di belakang juga Akan pada saat V-ring Akan Menyala warna putih Oke Kita rubah lagi warnanya Warna merah Pada saat V-ring Merah Nah Menarikan Nah Kemudian Untuk charging Kita menggunakan Tipe C Seperti ini Di belakang Untuk mematikan Lampu belakang Kalau teman-teman Gak suka Itu bisa Tekan Tombol V-ring Empat kali Satu, dua, tiga, empat Nah Dia gak nyala Satu, dua, tiga, empat Nyala lagi Nah Seperti itu teman-teman Menarik Nah Teman-teman Ini Adapter Dijual terpisah Dan Rugi Kalau teman-teman Gak Dapatkan Karena dengan adapter ini Kita bisa gunakan Fladin Jet Seperti Mode biasa Nah Seperti ini Kita tinggal pasang Nah Seperti ini Lalu kita coba Contohkan Kita pasang Seperti ini Nah Kan Cantik Apalagi dengan Atomizer yang Pendek Makin kece Karena ini gak ada Koilnya Jadi Terdeteksi Tidak Ada koil Oke Teman-teman Jadi Pastikan Saat nanti Beli Jangan lupa juga Beli adapter 510 Cara bukanya Karena ini memang Sangat kuat Kita harus Menggunakan Atomizer Untuk copotnya Tuh Oke Dan Saya juga ingin mengingatkan Bahwa Pradin Jet ini Sekarang ada Koil Versi 2 Biasa disebut dengan Gen 2 Ciri-cirinya Itu ada stiker tulisan Gen 2 Kelihatan ya Nah ini dia Ini berarti Koil Batch terakhir Untuk Pradin Jet Ada stiker Gen 2 Nah ini Nanti tolong diperhatikan Tersedia 0,3 Ohm Dan 0,6 Ohm Yang mana Koilnya Sudah disesuaikan Dengan Karakter liquid Di Indonesia Nah Seperti itu Teman-teman Kita lanjut Bagaimana Flavornya Bagaimana Powernya Saya akan panggil Rekan saya Si Fatur Seperti itu tadi Ini adaptarnya teman-teman Adaptarnya seperti ini Boxnya lagi gitu Kita Pasang di Lubang Di device-nya Untuk Untuk Catridge Nah itu Akan terlihat Kayak semacam Mode mungil Keren banget Bener-bener Dan ini memang Untuk teman-teman sekelasnya nih Ya kan Ini termasuk yang paling kecil Kalau gue rasanya Ya Ada Dari smoke ada Dari apa Gak ngeluarin juga tuh Kemarin ada airfab Juga ngeluarin Dari hocik juga ada Yang sekelas lah ya Dan ini paling kecil Ya Jadi untuk IO terkecil Yang bisa Port sama mod Itu Pladin Pladin jet ini ya Pladin jet ini Sekarang lu kan Tadi udah ngerasain Playportnya ya Tadi gue juga nyobain Gimana menurut lu Gue pake coil 0,6 ya Atau disini jadi 0,7 Di deteksinya Ini rasanya tuh Apa ya Pullen Smooth gitu Terus Dia bisa nganterin rasa Ada layer-layernya pecah semua Iya Yang mana layer Yang mana hint Itu kebagi rata Kebagi rata Baru bisa coilnya keren Nah itu juga gue rasakan Di coil 0,3 Jadi memang 0,3 Itu untuk DTL Kalau teman-teman Gue ngerasain Itu efeknya Efeknya layering itu Dikrimi Oh iya Pasti Kepecah Kepecah Iya 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 Mam-am-am Jadi kemarin Ketika kalian menonton kita Dia ngasih statement Jadi Ini dua coilnya kan Memang untuk freebase ya Terutama ya Walaupun coil yang gue pake 0,6 Bisa juga untuk Port friendly Port friendly Jadi maksimal 40 60 Untuk rasionya Nikotin udah maksimal Di kotin Gue saranin sih Maksimal 15 mg Oh iya Jadi Agak bahaya buat Sub friendly Betul Kita sayangin Coil ini Dirancang Cukup awet Untuk 0,3 Itu sampai 1200 puff 1200 puff Wow Dan 0,6 Sampe 1000 puff Nah Dimana yang gue tau Ehm Coil biasa itu dirancang oleh pabrikan untuk 300 sampai 500 pak, agak jauh agak jauh, sedangkan ini 1200 dan 1000 pak, oke ngomong rata-rata paper itu sehari itu berapa, berapa banyak mang? kembali ke kakitahnya I.O, itu sebagai kakitahnya I.O kakitahnya I.O, itu adalah second device jadi bukan dirancang untuk device utama, tapi kalau ini melihat sampai 1000 puff dan 1200 puff ini bisa menggeser tadinya second device jadi primary primary device, berarti bisa ngalahin mode yang biasa kita pakai iya, dan ini pun kan bisa tadi, digunakan adaptor, jadi kita gunakan atomizer biasa untuk kita pakai di peladin jet, tapi tetap, kita sesuaikan resistennya sesuai dengan maksimum power maksimumnya di 40 watt berarti kira-kira berapa ohm? sekitar 40 watt sekitar 0,5 0,5an lah dan itu sangat cukup untuk single coil oh iya, kita main single ya kalau main dual coil tapi resistennya 0,5 pun agak aneh berat ya agak aneh lebih baik sih pakai cartridge ini dan rasanya kalau teman-teman senang plomb ini bisa diatur di plomb iya betul iya kan bisa tinggal copot karetnya kita sesuai dengan selera kita betul tapi kalau ngomong juga menarik mah jadi kemarin Fadi juga ngontak dia bilang kalau coilnya itu compatible dengan beberapa device nah, betul ini berita menarik lagi Fathu tadi bilang coil gen 2 ini itu compatible dengan RPM RPM 40 Lalu Mervic ya Marvel dari Hotchick dari Hotchick lalu dengan Hybrid Hybrid Airfab ya Airfab terus ada juga Smoke Fath juga sama Smoke Alic Alicnya Pak Alicnya jadi Coil ini compatible di beberapa produk I.O ada 5 kalau gak salah nah, itu perlu dicatat dan untuk plug-in ini gue rasa untuk flavor gue salut banget berapa nilainya? untuk saat ini gue udah coba yang gain 2 0,6 yang gue coba 0,3 belum ya baru ini ya baru ini 0,3 gue belum explore lagi enak sih enak cuman kan belum tau nextnya dengan liquid lain seperti apa gue kasih 4 poin 4 dari 5 oke berarti 8 per 10 ya 8 per 10 wow jadi rasanya nice recommended apalagi dengan bentuknya terus ada nyala-nyala lagi bisa diajak dugem men jelas jadi kalau misalnya kalau misalnya ada konser gini gini ya nyala men gitu oke mungkin itu memang yes itu dulu dari Bang Bang Tut kita akan sambung lagi bila mana ada device baru kabar baru isi baru liquid menarik tetap kita di Bang Bang Tut TV jangan lupa di subscribe komen like dan juga jangan lupa lonceng ya lonceng ya nanti kalau ada hal-hal baru teman-teman bisa langsung tau dari HP-nya oke oke kita pamit menurut diri gue Fatur Man Papor Salam Bang Bang Tut ketika